Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Kita akan fokus lagi-lagi membuat series permainan Iren Sukandar menghadapi saat ini pecatur Amerika, Kaipisan, pada BLC Festival 2024 Kita akan belajar bagaimana Iren Sukandar memainkan atau menghadapi pertahanan karukan D4 berlanjut dan D5 saat ini Exchange variation pertukaran, maka pion menerima gajah ke D3 berlanjut Kuda ke C6 mengancam pion ke depan, C3 mempersolid pion satu sama lain Kuda ke F6 dan gajah ke F4 Dimana terlihat bagaimana hitam memainkan kuda terbedahulu sedangkan Iren memainkan gajah terbedahulu Siapa yang akan lebih kuat ke depan? Gajah baru aktif dari hitam mengancam langsung montri Kuda menutup ke F3, lalu pion ke E6 Dimana ke depan membuka diagonal gajah Menteri ke B3 langsung juga menghindari pinan Supaya kuda ke depan dapat ke sentral Memantau juga pion B7 Menteri ke C8 men-support pion Maka kuda ke D2 mempersolid kuda satu sama lain Gajah ke E7 pengembangan mempersiapkan rokade Dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade seberaja Sama-sama mengamankan raja Benteng ke E1 saat ini Maka gajah ke H5 Melihat juga manuver ke depan untuk menawarkan gajah di G6 Maka menteri langsung ke C2 Maka gajah betul saja ke G6 Ditukarkan saat ini gajah teman-teman dengan harapan pion bertumpuk Lalu menteri ke D3 Benteng ke D8 berlanjut Dan kuda ke G5 saat ini Di dalam posi ini untuk kuda juga ke petak H5 mengancam gajah adalah rekomendasi Tetapi saat ini gajah juga langsung menekarkan gajah Bagaimana Iren melanjutkan ia langsung juga gajah ke sentral saat ini Tidak menerima teman-teman Walaupun di dalam posi ini menerima juga adalah sebuah pilihan Dengan ide Benteng menerima Maka menteri ke H3 saat ini Dimana ancaman potensi skak ke depan Membawa kuda juga teman-teman Apabila ke depan diterima pertukaran pion menerima Juga tentunya mengusir kuda Maka tetapi Iren kurang tertarik posi ini Ia lebih memilih tentunya ke sentral Yaitu dengan gajah ke petak E5 Menteri ke C7 berlanjut Lalu pion ke F4 men-support gajah Benteng ke E8 Maka disini menteri baru ke H3 Dengan ide ke depan langsung juga mengancam kuda Mengurangi defender terhadap H7 Sehingga menteri ke H7 skak ke depan Menteri ke E7 berlanjut Dan kuda ke F3 terlebih dahulu Karena seperti yang teman-teman Apabila langsung terburu-buru Misalkan diterima kuda ini Masalahnya teman-teman Menteri menerima Walaupun memberikan akses melakukan skak Raja berpindah dilakukan skak Raja akan aman ke depan Sedangkan saat ini benteng mengancam menteri Menteri berpindah Diancam aja menteri teman-teman Mengambil file H saat ini Maka benteng ke depan aktif Mengancam juga pion H2 Oleh sebab itulah Di dalam posisi ini Tidak langsung terburu-buru Saat ini menggunakan juga memukul Tetapi membawa kuda Untuk mengaktifkan diri ke depan Benteng ke D8 dilanjutkan Benteng ke E2 Mungkin ke depan menumpuk benteng Di file F Atau bahkan di file E Kuda ke B8 berlanjut saat ini Manuver ke depan juga Kepetak yang lebih aktif Gajah langsung memukul kuda Pertukaran Apa idenya teman-teman Membawa kuda ke E5 Saat ini mengancam pion Benteng ke D7 Tidak langsung terburu-buru Menerima kualitas Karena saat ini juga kuda bisa menerima benteng Tetapi barulah saat ini Menteri melakukan skak terlebih dahulu Raja ke F8 Barulah kuda memukul kuda teman-teman Dan disini Raja ke E7 Karena apa? Apabila langsung diterima saat ini teman-teman kuda Masalahnya tidak kuda langsung memukul benteng Melainkan kuda menerima pion skak Oke? Dan tiada hal yang bisa dimainkan Raja tidak bisa berpindah Kecuali montri memberikan dirinya Jelas keunggulan signifikan bagi Iren Oleh sebab itulah teman-teman Kita kembali Di dalam posisi ini Raja ke E7 berlanjut Maka kuda saat ini memukul benteng Bertukaran Maka kuda ke E5 kembali menawarkan simplifikasi Karena sudah unggul kualitas Disini juga mengancam pion teman-teman Berlanjut dengan kuda ke F8 saat ini Mengancam juga montri Mont support juga tentunya pion Berlanjut montri ke H3 Kedepan juga dibantu benteng Untuk juga memantau pion E6 Raja menghindar ke D8 Maka montri ke G4 saat ini Menawarkan ke depan montri Raja ke C7 Montri ke G5 betul saja Benteng ke E7 Maka G3 terlebih dahulu memparsolid pion satu sama lain Berlanjut dengan gajah memukul kuda Menteri menerima melakukan skak Menawarkan juga Raja berpindah Menteri ke D6 Tidak langsung menerima pertukaran Tetapi ke depan mencoba memantau pion ini teman-teman Sehingga tetap mengingat kuda Apabila kuda berpindah ke depan Maka jelas Pion ini akan cukup banyak gancam Benteng ke D7 mengancam montri Menteri melakukan skak Raja berpindah Benteng ke E1 berlanjut Maka montri ke F7 Dan A4 saat ini Mencoba mengambil inisiatif Menyerang juga langsung ke Raja Dari sayap mentri putih Dan kita lihat teman-teman Bagaimana sebelumnya Masing-masing melakukan Rokade sayap Raja Tetapi saat ini Bahwa posisi Raja hitam Sudah juga bergerak Ke sayap mentri Pion ke A6 saat ini Maka tentunya benteng ke E3 Dengan ide ke depan mendorong pion melaju Sehingga ketika ada ancaman dari hitam Maka pion ini sudah ada perlindungan dari benteng Dan betul saja benteng ke C7 Menteri ke D6 Raja ke A7 Dan B4 sudah bisa dimainkan Karena pion C3 sudah ada dukungan Benteng ke C6 saat ini mengancam montri Menteri ke D8 Menteri ke F6 Maka saat inilah diterima pertukaran Teman-teman montri Dan G4 saat ini mendorong ke depan pion promosi Raja ke B6 Maka H4 berlanjut Kita lihat waktu sudah mulai krisis Ini dimanfaatkan oleh Iren Ia mempush terus teman-teman Raja ke C7 H5 berlanjut Pertukaran terjadi Maka pion H akan bebas promosi Benteng ke D6 mencoba ke depan Bermanufar untuk juga mencegah Maka benteng ke G3 Benteng ke D7 Dan H6 saat ini Berlanjut dengan Raja ke D6 Benteng ke G7 Maka dilanjutkan dengan kuda ke H7 Lalu Raja ke F2 Membawa benteng ke depan ke file G F5 dilanjutkan Benteng juga ke G1 Fokus rencana kuda ke F6 Dimainkan Maka inilah taktik sederhana teman-teman Benteng memukul benteng skak Pertukaran Raja menerima Dan setelah pion ke H7 Disini juga hitam Kaipisan menyerah Karena apa? Pion akan promosi apabila dilanjutkan Tentunya kuda menerima Membawa juga saat ini Bahwa benteng ke baris ke 7 Yaitu benteng ke G7 skak Waktu yang sama Mengancam kuda Dan cukup mudah ke depan bagi Iren Memenangkan permainan Luar biasa bagaimana juga Partai-partai menarik Yang coba dipertontonkan oleh Iren Sukandar Dalam pertandingan catur internasional Ada pun tingkat akurasi Yang ditunjukkan dari komputer Iren Kersma Sukandar Ialah 94,1% Dan Kaipisan 88,3% Dan tentunya di sesi akhir Kita masuk ke asak otak TKTK catur teman-teman Disini Hitam tentunya Memainkan menawarkan menteri Karena juga diancam gajah Memang saat ini juga menteri terancam Tetap sedang dipin Tetapi menteri saat ini berpindah Tentunya Kepetak halapan Untuk juga menawarkan menteri Dan saat ini Giliran putih teman-teman Putih melangkah Dan memenangkan permainan Tuliskan jawaban Anda secara lengkap Di kolom komentar Dan kita juga akan memilih dan mengepin Serta mengulasnya Pada video menarik selanjutnya Terima kasih sudah menonton Keep sharing And keep laughing Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax